Pemirsa selain membahas kerjasama bilateral di bidang ekonomi antara pemerintah Provinsi Papua dengan Papua New Guinea, kedua belah negara juga membahas serius tentang peredaran narkoba di wilayah perbatasan kedua negara. Kunjungan Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB beberapa waktu lalu ke Papua New Guinea dalam rangka menghadiri Hut Kemerdekaan Papua New Guinea, sekaligus membahas tentang kerjasama bilateral di beberapa bidang dengan negara PNJ. Selain kerjasama bidang ekonomi pemerintah Provinsi Papua kedepannya, nantinya juga akan membahas bersama secara serius tentang pengedaran narkoba di wilayah batas antara negara Indonesia dan PNJ, yang selama ini sering diketemukan oleh pihak keamanan yang bertugas di perbatasan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB. Secara berganja, tapi agenda perkembangan pasti akan bicarakan dengan itu juga. Kami tidak bicara dengan itu, tapi lebih pada kita bicara dengan kerjasama ekonomi. Dari catatan kepolisian, hampir dari setiap kasus narkoba yang terungkap oleh pihak satuan TNI dan PORI, narkoba jenis ganja berasal dari negara tetangga PNJ mendominasi. Dengan modus barter barang curian berupa motor, sehingga pemerintah melalui Gubernur Provinsi Papua akan bersungguh-sungguh membahas permasalahan peredaran narkoba yang sering melibatkan warga PNJ dan masyarakat Papua. Freddy Numboba, INews, Jepura, memberitakan. Jangan kemana-mana pemirsa INews, Papua akan kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.